Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Lagi-lagi dan lagi-lagi dan lagi-lagi kawan Jika ada event turnamen disitu ada Magnus Carlsen Magnus Carlsen merupakan kandidat utama juara Dan di turnamen ini, di turnamen Grand Jazz Tour 2022 Seri Super United Rapid dan Blitz Kroasia Magnus Carlsen yang menjadi juara Selamat buat Magnus Carlsen Dan selamat bagi para fansnya Dan kebetulan beberapa video yang lalu Saya sudah membuat kuis giveaway pulsa 50K Yang berhasil menebak Magnus Carlsen yang menjadi juara Berkesempatan untuk kita undi Nomernya kawan untuk mendapatkan pulsa itu Besok atau lusa akan saya undi siapa-siapa saja Yang berhasil menebak bahwa Magnus Carlsen lah Yang menjadi juara event ini Kepastian Magnus Carlsen menjadi juara event ini Walaupun dia hanya sebuah pemain tamu Bukan pemain utama Grand Jazz Tour kawan Didapat setelah di hari kedua permainan Blitz Pada hari kedua permainan Blitz Sebetulnya permainan Magnus Carlsen Tidak sebagus pada hari pertamanya kawan Magnus Carlsen di hari kedua hanya menempati posisi keempat Dengan perolehan dua kali kemenangan Dua kali kalah dan sisanya lima kali remis Mendapatkan empat setengah poin Sedangkan pemain yang impresif di hari kedua adalah MVL dan Alireza Firosa kawan MVL tak terkalahkan di hari kedua hanya memetik Dua kali remis Sedangkan Alireza ini Satu kali kalah dan satu kali remis Masing-masing mendapatkan skor Delapan poin dan tujuh setengah poin Akan tetapi keseluruhan poin dari Magnus Carlsen Mulai permainan rapid Blitz pertama dan kedua ini Keseluruhan mendapatkan 22,5 poin Selisih hanya setengah poin Dari MVL dan Alireza Firosa Yang masing-masing mempunyai 22 poin Cukup tipis kawan Yang cukup disayangkan ini adalah Wesley Soe Di hari kedua blitznya Permainannya sedikit menurun kawan Mengalami tiga kali kekalahan Tiga kali remis dan sisanya Tiga kali menang Hanya mendapatkan 4,5 poin Tidak mampu mengejar perolehan Magnus Carlsen Tapi Magnus Carlsen tidak mendapatkan bonus poin Grand Chester Hanya mendapatkan hadiah uang Sebesar 40.000 USD Silahkan kalian kalikan sendiri kawan Kalau sekarang kursnya ya anggap saja 15.000 Bisa kalian kalikan sendiri ya Sekitar 550 sampai 600 juta Jadi selamat buat Magnus Carlsen Dan Vance Magnus Carlsen Dan untuk game yang akan kita ulas ini Kita akan dahulukan permainan Magnus Carlsen kawan Dimana di hari kedua ini Dalam permainan blitz Carlsen ini Mengalami dua kali kekalahan kawan Yaitu kalah dari Alireza Firosa Dan kalah dari Ivan Sari kawan Alireza Firosa ini berhasil membalas kekalahannya Pada blitz yang pertama Tapi yang akan kita ulas ini Saya coba ambil saat bertemu dengan Grandmaster Yanipo Niachi asal Rusia Oke langsung saja kita ke atas papan Lihat permainannya kawan Ini merupakan tiga kalinya mereka bertemu di event ini Setelah sebelumnya dalam game rapid Mereka bermain remis Pada game blitz pertama Carlsen menang Dan ini game kedua blitz Carlsen yang pegang putih mengawali dengan Pion E4 Dan game ini terjadi di babak ke-24 kawan Yanipo membalas dengan permainan Sislia Pion C5 Kuda C3 dipilih oleh Carlsen Bermain dengan Sislia tertutup Pion D6 Pion D4 Pion C pukul Pion D4 Dipukul balik oleh menteri Kuda C6 Menteri mundur ke D2 Dan selanjutnya Pion G6 Berencana via jentuh gajah gelapnya Juga diimbangi oleh Carlsen Pion B3 Berencana juga untuk via jentuh gajah gelapnya ke depan Dan di posisi ini di game-game terdahulu kawan Ada beberapa game Banyak sekali langkah yang bisa diambil oleh hitam kawan Yang paling populer adalah gajah gelap ini Kepeta H6 Menyerang menteri Menantang pertukaran gajah gelap Atau pengembangan normal lainnya Gajah G7 Kuda F6 Ataupun memainkan Pion A6 Seperti biasa dalam permainan Sislia kawan Tapi disini Yanipo memilih langkah yang lain Yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke-6 ini Pion F5 Menantang pertukaran Pion Nanti dengan tempo gajah terangnya bisa keluar ke peta F5 Ditolak oleh Carlsen Dia melanjutkan dengan gajah B2-nya Sekarang gajah G7 Gajah H6 merupakan pilihan Stockfish Merupakan pilihan yang bagus Untuk menghindari potensi raja yang ingin Segera rokade panjang kawan disini Selanjutnya disini Gajah G7 dipilih oleh Yanipo Rokade panjang dipilih oleh Carlsen Dan menteri hitam ke A5 Apakah sedang mengincar Pion A2 ini kawan? Mungkin nanti sikat kuda terlebih dahulu Tapi akan rugi kawan Karena nanti setelah dipukul balik oleh menteri Ataupun dengan gajah Maka diagonal gelap ini pun terbuka bagi gajah Untuk melakukan serangan pada benteng H8 Jadi kemungkinan akan tidak dilakukan oleh hitam Disini Carlsen merespon dengan langkah kuda Ke petak D5 kawan Membuka tantangan pertukaran gajah gelap Atau melepaskan Pion A2-nya Atau menantang pertukaran menteri Kuda juga punya potensi untuk melakukan serangan skak Garbuan terhadap benteng Dan direspon oleh Yanipo dengan langkah pertukaran menteri Terlebih dahulu Berharap dipukul dengan raja kawan Agar dia mendapatkan gajah yang ada di petak B2 Mungkin inilah harapan dari Yanipo Tapi ya Magnus Carlsen adalah Sosok master yang jenius Bukan kalian kaum pos ronda yang salah melangkah kawan Tentu saja dipukul balik Menggunakan benteng oleh Carlsen Terjadi pertukaran sekali lagi Kali ini pertukaran gajah gelap dipukul balik oleh raja Dan disini raja bergerak ke petak F7 Benteng bergeser ke B8 Menghindari potensi skak Garbuan Salah satu pilihan yang bagus juga Yanipo melangkah raja ke F7 Dan selanjutnya disini Pion E pukul Pion F5 Ini memberikan tempo bagi Yanipo Mengembangkan gajahnya untuk pukul balik Pion F5 Sekarang gajah C4 lanjut Magnus Carlsen jelas terlihat Persiapan discover check open skak Dan mendapatkan benteng Diantisipasi dengan langkah kuda ke E5 Ancam gajah Dan pada posisi ini mungkin kalian tertarik melakukan skak disini kawan Open skak mendapatkan benteng Kalian kalah cepat Karena kuda ini mempunyai tempo untuk pukul gajah ini dengan tempo skak Dan nanti putih akan rugi kawan Nanti bentengnya bisa menghindar Berbalik ancam kuda Kalau kuda mundur kembali Benteng akan mendapatkan Pion putih di petak C4 Tentu ini bisa merugikan putih Oleh karena itu pada posisi ini Carlsen menarik mundur gajahnya ke petak E2 Dan hitam atau Yanipo melanjutkan pengembangan kuda F6 Menantang pertukaran kuda Segera mengkoneksikan kedua benteng Agar benteng H ini segera menuju pusat Di langkah berikutnya Carlsen menerima tantangan pertukaran kuda Dipukul balik oleh Raja F6 Selanjutnya Pion F4 Usir kuda Kuda mundur ke petak D7 Selanjutnya disini gajah F3 Ancam Pion yang ada di petak B7 Tidak coba dipertahankan dengan benteng Tapi dipertahankan dengan kuda di petak C5 Melihat posisi kuda di C5 Kalian ingin mendapatkan Pion yang ada di petak B7 Mungkin kalian berpikir dengan Pion B4 Bisa untuk mendapatkan Pion ini Yang memang terlihat bisa kawan Tapi kalian harus berhati-hati Harus berhitung lebih cermat lagi Beberapa langkah kemudian Bukan hanya 1-2 langkah saja Karena di langkah berikutnya Kuda akan melakukan skak disini Akan memaksa Raja turun Langkah terbaik adalah turun kawan Kalau kalian memaksa tetap mengejar kuda Kuda akan mundur ke petak ini Dan selanjutnya Jika kalian tetap terkuda Ambil Pion B7 Ancamannya seperti ini kawan Gajah hitam E6 skak Jika kalian tutup dengan pion Enjin menyarankan tutup dengan pion Tapi tentu masih bisa disekat oleh gajah Dan seterusnya Kalau kalian bergerak ke petak gelap ini kawan B2 ataupun petak A3 Maka skak garbuan terhadap benteng kawan Dan tidak ada langkah terbaik Ya mungkin kalian akan bergeser ke petak C3 saja Agar tidak terkena skak garbuan Maka selanjutnya Benteng akan ancam gajah Kalaupun kalian melangkah ke petak A6 Untuk menjaga petak C8 Dari potensi petak satunya bergeser Untuk melakukan skak Disini putih akan melanjutkan Kuda ke petak A4 skak Raja sudah tidak bisa bergeser kesini kesini lagi kawan Ya terpaksa bergeser ke lajur D Kalaupun bergeser ke petak D3 Maka selanjutnya benteng akan ambil pion yang ada di petak B4 Ini tetap akan merugikan bagi putih Walaupun terlihat terjadi pertukaran pion kawan Posisi hitam akan semakin lebih baik Nanti disusul dengan bentengnya ikut keluar Itulah kerugian Jika tetap mengejar pion B7 Dengan pion B4 terlebih dahulu Kuda E2 lanjutkan kalsen Melanjutkan pengembangan kawan Agar semua perwiranya segera aktif Dan disini gajah bergerak Ke petak E4 Lanjut ia nepo menantang pertukaran Sekali lagi Langsung diterima Dipukul balik oleh kuda ancam benteng Benteng berbalik ancam kuda Kuda ke C5 Dan selanjutnya kuda C3 Disini raja mundur ke petak F7 Lanjut ia nepo Untuk menghindari potensi skak kawan Yang bisa dilakukan oleh kuda putih ini Dan disini benteng bergeser ke E1 Nanti incar pion yang ada di petak E7 Dengan dukungan kuda Dan benteng H keluar menuju petak E8 Untuk membackup pionnya ini Langsung bergeser ke petak C8 Ini juga cukup bagus kawan Kalaupun disini ada ancaman kuda Bergerak ke petak D5 Kalian bisa cukup mendorong pion kalian Tak ada masalah Dan tak ada lagi potensi garbuan Yang akan didapat oleh benteng Jika tadi benteng hitam Yang digeser ke petak E8 Ia nepo memilih dengan benteng Bergeser ke petak E8 Kuda tetap lompat ke petak D5 Ancaman garbuan disini Benteng A bergeser ke C8 Mengontrol petak C7 Dibalas dengan pion C4 sekarang oleh Carlsen Memberikan backup lebih bagi kuda di petak pusat Juga menutup atau memblokade potensi benteng Di lajur C ke depan kawan Dan ia nepo melanjutkan dengan pion H6 Membuat langkah menunggu Untuk dukungan juga mungkin pion G nya Bertarung dengan pion F putih Dibalas dengan benteng putih Naik ke petak E3 Persiapan bergeser ke lajuran Mengincar pion H Disini pion A6 Masih membuat langkah menunggu kawan Melihat pergerakan Ya langkah-langkahnya cukup pasif Tidak seagresif permainan Ya nepo seperti biasa Mungkin lawannya kali ini aja Nah Magnus Carlsen kawan Dibalas Carlsen dengan benteng H3 Tentu saja incar pion Raja hitam bergeser ke G7 Melindungi pion Benteng bergeser kembali Untuk incar pion E7 Raja bergeser lagi ke petak F7 Dan sekarang pion G4 Oleh Magnus Carlsen Dia tidak ingin mengulangi langkah-langkahnya Yang berulang Dan akan menghasilkan permainan remis Kuda hitam mundur ke petak D7 Dan selanjutnya pion F5 Dimainkan oleh Carlsen Kalau kita merucuk pada analisa Stockfish Stockfish menyarankan pion H3 kawan Juga membuat langkah menunggu Untuk mengkoneksikan semua pion sayap Rajanya agar membuat konstruksi yang lebih kuat Tapi disini Carlsen ingin membuka permainan Dilajur F dengan langkah pertukaran pion Tantangan ditolak Setelah pion ini didorong maju Maka petak E5 kosong Menjadi pos yang bagus bagi kuda hitam E5 ini Oleh Ian Nepo Sekarang pion A4 Untuk mendapatkan ruang kawan Memperkuat posisi petak B5 Untuk menjaga pergerakan pion hitam B5 Dan dibalas dengan langkah pertukaran sekarang Oleh Ian Nepo Pion G pukul pion F5 Langkah ini juga kurang bagus Menurut Stockfish kawan Kalau kalian mencari keseimbangan Mencoba menutup permainan dengan pion G5 ini Memang ini agak sedikit rancu di beberapa langkah berikutnya Karena setelah benteng H3 ini Mungkin kalian akan kesulitan untuk mencari langkah terbaik Langkah terbaik pada posisi ini Ada beberapa pilihan juga Disini benteng ini bergeser ke petak D8 membiarkan pengorbanan pion Atau bahkan tadi sempat engine menyarankan mengorbankan pion Langsung didorong seperti ini kawan Benteng bergeser ke petak H8 pun merupakan salah satu saran Stockfish Inilah saran Stockfish untuk mencari sedikit keseimbangan Ian Nepo melakukan pertukaran pion Pion G pukul pion F5 Dipukul balik oleh pion G Dan selanjutnya benteng bergeser ke G8 Langkah manusiawi Langkah yang sangat logis kawan Untuk menepati lajur G yang terbuka Untuk menjegah pergerakan benteng putih yang mendahului Dan untuk melakukan serangan dari belakang Dibalas dengan benteng bergeser ke petak H4 Ini langkah juga kurang bagus menurut Stockfish Stockfish menyarankan benteng inilah Baris ketiga inilah yang bergeser ke lajur H kawan Benteng baris keempat bergeser ke petak H4 Dibalas dengan pion B5 Membuat langkah pengorbanan Langsung diterima oleh Carlsen Pion G pukul pion B5 terlebih dahulu Setelah dipukul balik oleh pion A Barulah pion A putih pukul balik pion hitam B5 Sekarang benteng C5 Disini kuda mundur ke petak C3 Memperkuat posisi pion dari ancaman benteng hitam Dan benteng hitam mulai menusuk dari belakang Benteng G2 skak Raja naik ke petak A3 Tidak coba di blokade dengan benteng Anggap saja memblokadanya dengan benteng Menantang pertukaran Ya pion disini akan hilang nantinya kawan Atau melakukan skak di petak D3 terlebih dahulu Skak yang memaksa Raja memundur terserah Mau kemana kawan Anggap saja menaik ke petak A3 Maka selanjutnya benteng pukul benteng G2 Dipukul balik oleh kuda Benteng hitam bisa mendapatkan pion yang ada di petak B5 Ini akan merugikan bagi putih kawan Karena dalam posisi unggul Maka permainan akan kembali seimbang Raja ke petak A3 merupakan pilihan terbaik Dan Ianipu menarik mundur bentengnya ke petak J8 Apakah ingin melakukan skak nanti di petak A8 kawan Tapi langkah E ini kurang kuat Maklum kawan dalam permainan bridge Ya para pemain tidak akan mungkin Setiap langkahnya menemukan langkah terbaik Pasti ada langkah-langkah miskalkulasi Langkah kurang akurat Atau bahkan blunder Harap maklum saja Di posisi ini kalau kita mencari langkah terbaik Menurut Stockfish bisa melangkah dengan kuda ke petak G4 Ancam benteng memberikan akses bagi bentengnya Incar pion F5 Kuda juga memberikan backup bagi pionnya Kuda juga memberikan dukungan bagi benteng Untuk incar pion yang ada di petak H2 ini kawan Langkah terbaik balasan putih adalah Menantang pertukaran benteng Kalau kalian mencoba membackup pion ini Dengan benteng F3 Maka selanjutnya kuda bisa ambil pion yang ada di petak H2 Dengan ancam benteng kembali kawan Di sini benteng ke petak H3 ancam kuda Kuda bisa kembali ke tempatnya Ke petak G4 Melindungi pion Di langkah berikutnya pion ini jatuh Kalaupun putih ingin mendapatkan tempo Segera mendorong pionnya promosi Simple Hitam bisa melangkah dengan kuda ke petak H6 Kalau kalian dorong lagi Ya kuda ini masih bisa lompat ke petak ini Ataupun benteng bisa bergerak Menuju petak G8 kawan Dan pion ini sulit untuk promosi Oke kita lanjut ke langkah berikutnya Ke langkah aslinya Benteng C8 tadi dipilih oleh Ian Nepo Selanjutnya putih atau kalsen ambil pion gratis di petak H6 Dan benteng A8 skat Tidak melangkah raja ke petak B4 Sekaligus membackup pionnya kawan Ditutup oleh kuda A4 Ian Nepo melangkah benteng G4 Dan selanjutnya benteng putih C3 Untuk mendapatkan lajur C yang terbuka penuh kawan Dan benteng hitam naik ke petak A5 Lanjut Ian Nepo untuk ambil pion yang ada di petak B5 ke depan Dan simpel pion didorong maju ke petak B6 Selanjutnya benteng B5 Disini benteng naik ke petak C7 Mendukung pionnya ke depan Juga incar pion ini mungkin disini melakukan skat Nanti kawan dibalas dengan langkah Benteng G bergerak ke petak B4 Sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing Melihat ada ancaman terhadap pion B3 nya kawan Carlsen simpel menarik mundur bentengnya ke H3 Tapi sayangnya langkah ini adalah langkah kesalahan Melewatkan langkah terbaik lainnya kawan Langkah terbaik adalah bermain dengan raja mundur ke petak A2 Melepaskan pion menghindari tempo skat Nanti bisa bermain dengan pion F6 Atau pion F6 langsung bisa kalian mainkan kawan Tujuannya adalah memberikan dukungan bagi benteng Untuk ambil pion ini skat dan seterusnya Disini kalau hitam melanjutkan untuk ambil pion ini Dengan tempo skat raja turun Dan kuda mungkin membackup dengan bergerak ke petak G6 Membackup pion Maka pion bisa pukul pion lanjut putih Jika dipukul balik oleh kuda hitam Maka selanjutnya benteng H7 skat dan kuda tentu akan tewas Kalaupun pada posisi ini Pion coba kalian backup dengan benteng bergeser ke petak E3 kawan Ya tentu saja simpel pion ini dipromosikan open skat, double skat Memaksa raja ambil menteri dan kalian juga tetap akan mendapatkan kuda Putih akan semakin lebih cepat menang kawan Tapi Carlsen melewatkan langkah itu maklum kawan Permainan bridge jadi kadang fokus juga hilang Sekelas super grandmaster pun Benteng H3 dipilih oleh Carlsen Dan disini raja F6 ingin ambil pion putih Dan dibiarkan saja benteng H bergeser ke lajur C Double benteng kawan di lajur C Dibalas benteng bergerak ke petak H4 ingin rebut pion putih H2 Dan simpel pion didorong maju Selanjutnya benteng F4 ingin rebut pion ini dengan benteng Dibalas dengan benteng E3 Disini benteng naik ke petak F1 Lanjut Ian Nepo ingin melakukan ancaman disini Memaksa raja mundur kawan Tapi langkah ini adalah langkah keselan Pada posisi ini permainan sedikit berimbang Tapi memang putih ini terlihat masih cukup unggul kawan Yang mengkhawatirkan ini adalah pion bebas dari putih kawan Disini Stockfish menyarankan hitam bermain dengan raja ke petak G5 Atau raja mundur ke petak F7 Tapi disini benteng F1 dimainkan oleh Ian Nepo Dimanfaatkan dengan kuda C3 Anjam benteng Artinya melepaskan pion ini kawan Tapi hitam atau Ian Nepo tidak akan berani ambil pion ini Karena kenapa skak garbuan inilah yang akan dihindari oleh hitam kawan Oleh karena itu benteng A5 skak Benteng dikejar lagi oleh raja B4 Benteng bergeser ke A6 Kemudian kuda D5 skak Dan posisi kuda menjaga pion kawan Dan di langkah berikutnya siap didorong Raja ambil pion F5 Pion B7 Dan benteng C6 Menantang pertukaran benteng kawan Ditolak dipromosikan oleh Magnus Carlsen pionnya Di posisi ini Ian Nepo menyerah Sudah tidak bisa lagi kawan hitam mengimbangi permainan putih Saat putih sudah mempunyai menteri seperti ini Jadi sudah sangat logis di posisi ini hitam menyerah Itulah kawan kekalanan kedua Ian Nepo Niachi Atas Magnus Carlsen di turnamen ini Di turnamen Grand Jastur Super United Rapid dan Bleach Kroasia Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang memenangkan turnamen ini Dan selamat juga bagi para fans Magnus Carlsen Besok atau lusaha akan kita undi kawan siapa pemenang pulsa Masing-masing 50k bagi 2 pemenang Dan semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian Mungkin nanti sore coba akan kita ulas satu game lagi di event turnamen ini Kita akan melihat permainannya Ali Reza Atau mungkin kalian ingin mengetahui juara minggu ke-22 Dari Rapid Jast Championship yang ada di Jast.com Silahkan kalian komen nanti video siapa yang akan lebih banyak dipilih oleh para penonton Untuk kita ulas kawan Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh